Kalian gak gak sih kalo sekarang tuh sepatu casual tuh banyak banget orang suka belinya tuh warna putih Karena kayak bisa match ke semua warna dan style outfit kamu Dan aku udah punya 4 rekomendasi sepatu serba putih yang bakal aku share kali ini So yeah, let's go! Hai, welcome to my channel! Back lagi di channel Putih Sperada Untuk yang nanti isa nonton video ini jadi suka saw video ini Jangan lupa untuk likes videonya Dan juga subscribe to my channel Biar gak ketinggalan tiap aku upload video apa? Baru Ini adalah video yang udah lama banget aku gak bikin Dan yang udah banyak banget yang request Yaitu adalah sepatu Sepatu Tapi kali ini aku mau bikinnya serba putih Ya kan? Secara kan belakangan kayaknya ngetrend banget ya Untuk dipake ke occasion apapun gitu ya Ke acara apapun Mulai dari kondangan lah Nyampe OOTD-an lah Casual lah Atau kerja sekalipun yang mungkin ngantornya pake sepatu santai gitu ya Sepatu casual Pasti nyarinya warna putih ya kan? Biar nyambung ke outfit apapun Warna apapun Nah ini aku udah siapin ada 4 sepatu casual terbaru yang serba putih Kayak gimana sepatunya? Bagus atau enggak? Keep on watching So ya Ini boxnya Pengen ikutan bongkar Siap Sambil bongkar ya Hai Untuk yang baru Mampir ke channel ini Baru nyasar Baru ngeliat aku Salam kenal Nama aku Tias Channel ini tuh isinya akan berisi Isinya akan berisi Hal yang aku suka aja sih Jadi mulai dari belanja Makeup Skincare Ya kalo emang kalian suka sama hal yang sama kayak aku Jangan lupa untuk klik subscribe-nya Biar gak ketinggalan tiap aku upload video apa Baru Betul Ini dia boxnya Aku bongkar dulu kali ya Semuanya biar ini gak ada di depan aku Karena ngalangin banget Kita mulai dari yang paling atas dulu Ini nama brandnya apa nih J.H. Collection Ini kalo dari boxnya lucu banget ya Pinkis-pinkis gitu Ini ada Biasalah keterangan dia Instagramnya Shopee-nya TikToknya Datang bongknya masih utuh ya Biasanya aku kalo beli tuh bongknya ada penyok-penyok Siapa sih yang kok kayak gitu Oke ini yang pertama Taraaa Ini aku pake size-nya 37 Kaki aku panjang alasnya 23,5 Kayak gini Untuk sepatunya Set detailnya ya Sebelah sini tuh kayak ada Bordir gitu Beb Nah ini ada bordirnya gitu Ini bahannya tuh kayak kulit sintetis ya Terus ada bolong-bolongnya di bagian depan Talinya juga ada aksen bordirnya gitu Lalu ini untuk alasnya Untuk dalemnya Kak Baik Dalemnya seperti ini ya Besti Jadi dia ada alasnya lagi Bisa dicopot Tuh Jadi aman Bisa buat kamu bersihin Sampai dalam-dalam Tuh dan ini empuk banget Gak ada Gak ada ini ya Gak ada lem yang berantakan kan Liat gak Gak ada lem yang berantakan ya Semuanya Soalnya rapi banget Ya lebih jelas Kalau kita cobain aja kali ya Let's go Oke next Ini yang berikutnya Ini sebenernya aku tag dua kali Aku udah cobain Baru ngeh Kalau tidak Kerecord Yang ini Jadi kita mengulang Jadi pohon maaf Kalau misalnya alasnya udah kotor Tapi ini pura-puranya Ceritanya baru pertama kali ya Ceritanya aku baru 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 buka gitu Sebel Karena kiranya tadi udah dikepencet Ternyata belum Oh my god Ya udah Ini yang berikutnya Ini tuh warnanya Gak terlalu putih Tapi aku menganggapnya dia putih Jadi dia tuh sebenernya adalah Base Yang muda banget Nanti aku Aku turunin exposure-nya Biar kalian bisa lihat jelas Perbedaannya ini Sama yang beneran putih gitu ya Cuman kurang lebih Sepatunya kayak gini Beb Jadi dia itu yang Soalnya tinggi gitu Bentar Ini kayak ngalahin ya Hah Soalnya tinggi Bentar aku turunin dulu exposure-nya ya Kayak gini Ini tinggi nih Tuh udah kotor Karena aku udah kucobain Ih sebel banget yaudah Nah ini soalnya tinggi Ini aku bandingin ya Sama yang warna putih Tuh Kalau putih tuh kayak gitu sayang Tapi aku mengelompokkannya Dengan putih Karena ini sebenernya Dibilang base banget Juga enggak Jadi kayak udah kayak base yang muda banget gitu Hampir ke putih Kalau dia sendirian Kita ngehnya dia putih ya gak sih Ini details-nya kayak gini Ini tuh rubber ya Say Dia kayak karet gitu Ini talinya Ini bagian depannya Ini di depannya ini Bolong-bolong Beb Jadi ada sirkulasinya Iya Nah ini juga rubber lagi Sampingnya juga begini tuh Keliatan ya Mengkilat ya Itu rubber-nya Terus belakangnya kayak gini Ini cakep banget Ini lucu banget Karena aku tadi udah cobain Cuman gak ke-record Jadi aku bisa kayak ngasih Spoiler gitu Ini enak banget Tuh karena udah kotor Sorry ya Beb ya Tuh Tapi ini kurang lebih tuh kayak gini Alas bawahnya Ini juga rigid banget Bawahnya jadi gak kayak Gampang kepleset-kepleset gitu Enggak Buat kalian yang pecicilan Selalu membutuhkan Sepatu yang aman Buat dipake pecicilan Ini menurut aku Jadi solusi sih Udah gitu dia ada haknya Buat aku yang tingginya Gak seberapa ini Membantu sekali Let's go Kita cobain Next Ini yang ketiga Nah ini dia Daraa Oke Ini putih Ini gak Gak base ya Ini putih Ini tuh motif Tapi nerawang Beb Tangan aku keliatan ya Nerawang Dia kayak buat sirkulasi gitu Jadi kalo misalnya kalian pake Kawas kaki hitam Biru kuning Keliatan Besti Tuh ini juga Ada heelsnya Maksudnya dia Modelannya yang tinggi gitu Belakang lebih tinggi Dibanding dari yang depan Cuman kayaknya cuman Sesenti Sampai satu setengah Gak Gak tinggi-tinggi banget sih Oh cakep ya Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai yang nomor tiga Aku belum nemu ada lem yang blepetan Belum ada nemu jahitan yang Mencang-mencang ya Semuanya masih aman Terkendali Ini ada tulisannya Kalo misalnya kalian ini gak suka Setau aku Kalo misalnya mau ngapus ini tuh Tinggal pake aseton aja Yang buat ngapus kuku Buat ngapus kuku Ini dipakein ke kapas gitu ya Asetonnya Terus diusapin kesini Itu biasanya ilang Buat alasnya beda banget Besti Dia ada gambarnya Jadi tuh kayak bening gitu Terus dalemnya ada kayak gambarnya Dia alasnya juga bisa dicopot Jadi kamu bisa bersihin ya Kamu bisa bersihin Sampai ke alas-alas Alasnya bisa dicopot aman Terus ternyata dia ada ininya say Tuh ada mainannya Ada gantungannya Kalo misalnya kalian mau Pake aksen kayak gantungan-gantungan Bisa kayak ditaro disini gitu loh Tuh Kiwer-kiwer Lucu banget Lucu banget Jadi mari kita coba Oke ini adalah last but not least Aku gak sesuai urutan gitu Pokoknya ini aku tadi random aja bukanya Ini yang terakhir Ini tuh untuk yang gak suka Sepatu ada hak-haknya Tuh Kalo kamu tipe yang gak suka pake hak Pengennya kayak flat biasa aja Butuh sesuatu yang datar Di alas kaki kamu Ini bisa Karena ini tuh flat sayang Udah gitu dia tuh tingginya juga Kayak cuma satu setengah Gak nyampe dua sentian lah Dua senti kurang lah menurut aku Ini belakangnya Ini untuk bagian bawahnya Sampai yang keempat pun Aku belum nemu ada jahitan yang Lepas lah Atau aneh lah Atau lem yang berantakan Biasanya Biasanya lem yang berantakan itu tuh Khas banget deh Di sepatu-sepatu Yang harganya segini Tapi ini gak Tuh liat Dari tadi nomor satu Sampai nomor empat ini masih aman Gak ada lem yang berantakan Sama sekali Tuh Ini alasnya bisa dicopot gak? Bisa Tuh Alasnya juga bisa dicopot Jadi kamu bisa cuci Bersih gitu ya Ini talinya So ya Mari kita coba Oke tadi aku udah cobain semuanya Aku udah cobain pat-patnya Sepatunya dan enak-enak banget Surprisingly Aku juga gak nyangka Karena harganya juga ya cuman segitu ya Untuk kualitas Kita tuh kalau bandingin kualitasnya Harus selalu sama harga Kalau misalnya harganya murah Ya jangan ekspektasi gimana banget gitu Tapi ini murah Gue gak ekspektasi tinggi Tapi ternyata emang enak banget Sepatunya dipakainya juga semuanya Nyaman-nyaman banget Terus kalau untuk size-nya nih Biasanya selalu jadi pertanyaan ya Ini size-nya real size Kalau kamu pakenya size 37 Yaudah pesannya 37 Size-nya 38 Ya pesannya 38 Karena dia tuh gak yang kayak Ini size gede ya kak Atau ini size kecil ya kak Enggak ini real size Kaki aku ukurannya 23,5 Dan itu biasanya aku di 36 Mau ke 37 Dan ini sesuai banget Semuanya gak ada yang kekecilan Gak ada yang kegedean Aman-aman aja Oke segitu dulu Review aku Haul aku Unboxing aku Dari sepatu Serba putih kali ini Semoga bermanfaat Semoga membantu Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk like videonya And also subscribe to my channel Biar gak ketinggalan Tiap aku upload video baru Thank you So selamat menikmati See you in my next video Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys